Bapak L.P. Nagus Zaman, paman dari Ananda Eril yang selalu bersama saya dalam beberapa hari ini. Rekan-rekan dari pemerintah daerah Jawa Barat, hadirin sekalian, mohon maaf tidak dapat disebut satu persatu, dan tentu saja rekan-rekan kami di Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang saya hormati. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan kabar bahwa kemarin kepolisian kantor Bereng telah bertemu kami di kantor KBRI Bereng bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emerilkan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Bereng melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss.